Halo selamat pagi selamat datang di channel saya untuk yang baru selamat datang dan perkenalkan nama saya Meli saya tinggal di Jerman dan hari ini hari Sabtu masih pagi sih baru jam berapa ya sekarang jam 8 lewat sedikit sebentar lagi saya mau keluar mau belanja tapi sekalian juga mau olahraga mau fitness tapi ininya buka baru buka jam 9 di tempat fitnessnya tempat belanjanya sebenarnya udah buka dari jam 7 cuma karena saya mau sekalian jadi saya berangkat sebentar lagi lah setengah-setengah sembilan gitu biar pas di luar ini dingin hujan angin terus ya suhunya paling dua derajat lah kalau belum di bawah nol sih sebetulnya masih oke ya jalanan masih apa masih belum pres gitu ya masih bisa Oke saya mau siap-siap ikutin ya pertama karena saya mau fitness saya harus ikut rambut dulu agak gelap ya belum cuci rambut saya mungkin hari ini pulang fitness baru sekalian cuci rambut mandi dan hari ini hari Sabtu jadi khusus urusan rumah tangga dan perawatan diri nah ini apa namanya baju ini saya mau pakai buat fitness tapi sekalian habis fitness kan saya mau Hai nah bisa juga sih langsung begini aja cuma kayaknya enak aja gitu langsung atau soalnya ini saya cuma pakai legging Hai kalau fitness deh biasanya pakai begini itu sama legging terus untuk nutupin bagian bagian bokong saya pakai tanah pendek lagi begini tapi kalau mesin dingin eh pakai jeans terlalu dingin dia bisa pakai legging di bawahnya rangkep-rangkep baginya kayaknya kalau jadi dingin hehe hai 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 udah yo gini help ya hai 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 hairijai hai 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 o 이 hai 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 ini baju ini ya saya nggak nggak bisa pakai begini aja ini kan eh kayak dress tapi tipis banget bahannya juga kayak apa sih bahan transparan gitu Jadi kalau musim panas tetap nggak bisa pakai begini aja harus pakai apa daleman gitu nah saya pikir eh cocok dipakai kalau udara dingin gitu jadi karena udara dingin kan kita otomatis udah pakai daleman gitu ya kalau saya sekarang mungkin mungkin terinspirasi sama youtuber yang lain jadi pakai baju rangkep-rangkep gitu saya mau mulai praktekin gitu hari ini jadi dari ini daleman saya rangkap aja gitu temen-temen Haiably Halo hai 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 Kalau masih belum cukup masih kurang hangat angkep lagi ini pakai kayak sweatshirt atau full over malesnya kalau pakai turtleneck begini ribet masukinnya tidak terlalu tidak terlalu selamat menikmati selanjutnya karena di luar ini jangan pakai jaket lagi ini loh saya dapat sakit ini ya luarnya masih bagus cuma dalamnya nih dia harus sebet harus di jahit lagi di sobek pantasan harganya murah cuma satu euro 15.000 kalau mau lebih hangat lagi pakai show udah pengap gak perlu lagi show oke saya mau siap-siap mau berangkat dulu ya siap berangkat pakai patuh boot aja yang gampang nanti gak di setting saya kurang suka kalau harus diikat-ikat kalau mau olahraga ya gampang bukanya yang di kancing aja begini yang di slatingin gitu dan juga ini hangat anti basah jadi cocok kalau cuaca gerimis-gerimis gini ayo kita jalan masih sepi lumayan kalau pagi begini pagi kalau cuaca kurang bagus jadi masih agak nyantai mungkin agak-agak dingin mau mati gaya-gaya oh nain hari ini ada ini ini ke show jadi diket rumah saya ini ada sekolah khusus untuk orang-orang yang belajar cara beternak lebah kalau hari Sabtu dan mereka pas lagi bikin sekolah atau pelajaran gitu jadi tempat parkirnya penuh jalanan sempit banyak mobil lalu-lalang gak sesepi biasanya itu saya kurang suka ya kadang-kadang mereka ambil tempat parkir kita juga karena udah ditulis dilarang parkir mereka gak ada tempat parkir khusus sih jadi susah datang orang dari berbagai tempat dari mana-mana dari tempat yang jauh mereka datang ke sini untuk belajar beternak lebah kadang-kadang memang itu begitu ya jadi masih sangat peduli dengan lingkungan gitu lebah itu gak boleh dibunuh karena sangat penting untuk proses itu pembuahan atau apa gitu ya jadi untuk tanaman sangat penting perannya dulu saya kan gak tahu saya baru nyampe di Jerman jadi lihat lebah masuk rumah ya sebel dong nguing-nguing eh saya hampir nabrak itu apa namanya ada nyebrang tupai tiba-tiba lewat nyebrang saya harus ngeri mendadak saya gak tahu kan saya pikir ini lebah ngeganggu aja ini kan saya takut diantuk daripada dia sebelum dia serang saya sebelum saya kena ini sangatannya lebih baik saya pukul duluan ya saya pukul saya matiin ternyata saya baru tahu gak boleh itu dilindungi hewan yang dilindungi lebah itu gak boleh dibunuh jadi paling kita usir-usir keluar gitu dan ada sekolah khusus untuk peternak lebah ini ya cuaca begini memang cuaca yang umum bulan-bulan November sorry aduh dingin gelap aduh 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 dan buat orang yang normal aja bisa depresi apalagi orang yang punya penyakit depresi makin parah biasanya bulan-bulan begini karena itu penting ya buat yang bergumul atau menderita penyakit depresi untuk menjaga diri atau suasana hati supaya gak terpuruk dulu waktu saya belum berobat belum tahu apa-apa saya benar-benar parah bulan-bulan begini saya benar-benar hampir-hampir mau bunuh diri itu disebelah sana ada apa kayak danau gitu ya saya sampai mikir mau nyemplung aja disitu saking parahnya depresi ini sampai saya punya pikiran macam-macam begitu padahal besokannya udah biasa lagi sih cuma namanya penyakit ya dan juga bisa jadi juga itu serangan iblis ya jadi kita selalu pas pada ini peperangan rohani dan juga berhubungan dengan keadaan jiwa kita memang kalau suasana begini semua serba mendung gelap gak bisa kemana-mana gak bisa ngapa-ngapain gitu ya beda kalau yang punya aktivitas rutin ya kayak kerja di luar itu ya sebetulnya membantu karena kita karena kita sebetulnya walaupun cuaca begini perlu setiap hari keluar itu penting buat yang menderita depresi usahakan tetap keluar gitu kadang-kadang kita tergoda atau kecenderungan kita itu adalah untuk menarik diri dan menutup diri gak mau keluar rumah gak mau ketemu orang gitu ya padahal ini makin memperburuk keadaan mempermarah depresi kayak saya kemarin saya sama sekali gak keluar rumah tapi saya ada kegiatan saya beberes gitu ya cari kesibukan supaya kita tetap apa ya aktif gitu ya karena penting buat saya saya harus merasa bahwa saya produktif saya menghasilkan sesuatu itu penting buat kesehatan jiwa saya kalau saya merasa saya gak ngapa-ngapain hari itu gak menghasilkan apa-apa saya merasa gak berguna dan saya makin depresi gitu ini agak rame ya hari ini dan yang penting juga buat yang menderita depresi itu rutin olahraga olahraga sangat penting ya maksudnya gak harus seperti saya jadi anggota member ya di gym gitu ya fitness tapi bisa juga kita olahraga sendiri kalau cuaca memungkinkan jogging di luar jalan-jalan di luar gitu ya yang penting gerak ya itu kayak orang Indonesia nyebrang mukanya muka-muka orang Indonesia perempuan ibu-ibu jalan sama dua bulat aduh nakang saya habis oh kalah masih jalan ya jadi olahraga memegang peranan penting untuk kesehatan mental usahakan rutin olahraga dan perhatikan juga asupan gisi makanan pisang itu sangat sehat dan mengandung jat-sat yang membantu kesehatan mental jadi untuk orang yang depresi bagus kalau rutin tiap hari makan pisang paling sedikit satu kalau bisa dua setiap hari saya harus nyebrang sorry saya sudah sampai di pusat perbelanjaan bukan pusat perbelanjaan ini cuma kota kecil jadi tempat saya fitness tapi juga tempat saya berbelanja saya mau nyebarki dimana ya disini aja biar gampang gitu jadi saya belanja dulu terus saya belanja fitness sebentar baru gak tau mengapain hari ini aktivitas di rumah aja ya aduh ternyata saya kepanasan udah selesai olahraga tapi saya tadi udah belanja saya langsung kepanasan karena saya gerak cepat sampai harus buka jaket habis belanja dan langsung olahraga habis olahraga saya gak pake lagi baju yang ranta perangkep langsung cuman pake dress ini terus saya langsung pake jaket terus saya keluar kepanasan olahraganya saya gak lama ya cuma 20 menit cuman saya kalau olahraga itu high intensity jadi apa namanya serba cepat agak berat dan kalau bisa gak pake istirahat jadi gak ada jeda biasanya kan orang olahraga sejam ya saya ngerobos lampu merah gak sih cuma lampu kuning tapi keburu iya jadi kalau orang satu jam atau dua jam di tempat fitness di gym kalau saya cuma 20 menit karena kalau mungkin orang lain satu set olahraga terus dia istirahatnya 10 menit kalau saya paling lama saya olahraga satu set saya gak pake istirahat lagi paling 20 detik paling lama 30 detik maksimal 1 menit lanjut lagi lanjut lagi lanjut lagi jadi 20 menit itu betul-betul intensif gitu ya betul-betul apa namanya keringetan tapi gak sampai basah kuyuk gitu ya kayak orang-orang kan sampai kardionya saya kurang suka kardio aerobik itu saya kurang suka saya sukanya angkat beban tapi angkat beban kalau kita intensif ya sama aja kayak kardio karena cepet-cepet gerakannya buru-buru kan terus gak pake istirahat gitu jadi hari ini saya belum tau mau ngapain sama keluarga kalau tugas ibu rumah tangga sih biasa ya habis ini saya harus masak bikin sarapan cuma masak telur aja sih kalau pagi hari Sabtu saya biasanya udah beli roti cuma makan telur sama roti terus siangnya juga makan roti aja baru apa ya pokoknya hari Sabtu bener-bener diusahain gak masak hari Minggu baru masak hari Minggu pagi sebelum ke gereja bisa saya masak dulu aduh hari ini kenapa saya bersin-bersin terus ya flu gitu emang biasa ya orang banyak yang kena flu ini udah hujan lagi bingung mau ngapain paling dirumah terus tapi anak-anak itu kan kalau cuaca begini dirumah terus mereka bosan gitu kalau bosan kitanya stress kalau anak-anak kita bosan biasanya mereka banyak tingkah gitu bikin banyak stress tapi kalau bikin kegiatan mengapain gitu kita kan gak punya TV dirumah ya gak ada playstation gak punya xbox gak punya paling anak-anak dikasih nonton di laptop atau di hp nonton youtube atau main game tapi ya itulah kalau weekend boleh mereka kasih waktu kalau cuaca begini gak bisa ngapa-ngapain daripada kita pusing anak-anak dikasih main game aja di laptop atau di hp khusus weekend kalau di luar panas kita di dalam mobil pakai pemanas cuman saya udah panas dari tadi olahraga jadi kepanasan gak perlu kecilin lagi suhunya saya pakai suhu ini 21 derajat jadi 22 kepanasan 20 juga cukup sih ngap kalau kepanasan di dalam mobil jadi ngap gak bisa nafas dari kemarin ini hujan terus gak ada matahari gimana kita gak depresi ya namanya matahari itu penting untuk kesehatan mental jadi bersyukurlah kalian yang tinggal di negara tropis yang banyak sinar matahari hampir tiap hari ada matahari orangnya cenderung lebih hangat kan kayak di Indonesia orangnya ramah hangat gitu sementara orang-orang di negara yang dingin-dingin gitu kayak di Jerman musim dinginnya lama orangnya cenderung dingin gak suka senyum gitu ya terus karena depresi jadi cepat marah bawaannya orang itu cepat emosian gitu itu pengaruh memang jadi bersyukurlah kalian yang tinggal di negara tropis bisa happy terus saya juga kalau di Indonesia sih happy juga sih tapi tergantung juga ya ada banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan mental ini mobilnya mobilnya banyak saya bingung saya kagak bisa lewat orang-orang pada parkir sembarangan awas aja dia parkir di tempat saya mau saya TKO itu bener kan waduh ada mobil mobil apa ini oh mobil saudara saya bukan mobil saya saya harus bisa masuk saya takut apakah saya bisa masuk sih bisa lah oke udah sampai rumah sampai nanti ya sekarang saya udah selesai dengan kewajiban ngurusin sarapan udah masak sarapan hari ini udah masak tinggal nanti berberes sekarang saya mau cuci rambut tapi sebelumnya saya mau kasih tunjuk saya tadi belanja buat keperluan apa namanya ya perawatan bukan perawatan tubuh untuk mandi gitu ya untuk sampo sabun gitu nah ini buat yang tinggal di negara yang punya cuaca kayak di jerman gitu dingin ada musim dingin yang lama ini apa gak usah heran atau gak usah malu kalau kita punya rambut itu ketombean bukan ketombean sebenarnya cuma sama gitu kayak ketombe putih-putih gitu ya itu sebenarnya karena di cuaca yang dingin udara dingin itu kulit kita cenderung kering jadi kulit sangat-sangat kering jadi kalau kulit kepala kering kan dia apa namanya kalau kulit ini aja ya gusikan gitu kan kalau kering emang kering banget saya aja ngerasa semua kulit saya kering semua apalagi bagian kaki gitu ya betis itu bener-bener keringnya sampai lebih parah dari gusikan gitu jadi sampai kalau saya karena sering gatel jadi digarukin jadi sampai parah lah gitu jadi bener-bener perlu perawatan khusus kalau di musim dingin gitu nah ini buat apa perawatan kulit saya pakai ini body milk jadi ini kayak hand body gitu ya lotion gitu cuma dia lebih lebih pekat gitu lebih lebih kental gitu jadi emang kayaknya berminyak banget tapi sangat-sangat perlu buat kulit yang kering yang kering banget gitu waktu musim dingin gitu khususnya kalau di Indonesia gak perlu kayak gini karena kulit kita udah lembab karena udaranya juga beda gitu kelembapannya beda gitu ya jadi kalau di jamang ini sangat kering gitu jadi musim dingin ini kulit kita akan jadi sangat kering dan kalau gak dibantu pakai kayak lotion begini atau kayak krim begini parah gitu ya ini pakai shee butter gitu terus ya ini merek merek kayak merek apa namanya patennya ini apa yang punya toko jadi murah gitu terus waktu pertama pertama tahun saya di Jerman saya panik loh kok saya ketombean kayaknya malu banget gak bisa mempan pakai anti ketombe apapun gak bisa tetap kulit kepala ini tetap saking keringnya pada rontok jadi putih-putih semua nah itu itu memang biasa gitu jadi hampir semua orang yang kulit kepalanya kering punya masalah itu disini gitu ya jadi gak perlu malu karena ini masalah umum jadi yaudah mau pakai sampo yang ini aja saya pakai anti ketombe dan ini saya suka merek ini selain murah ya karena merek patent dari toko itu murah meriah ya mungkin harganya gak sampai gak sampai 10 ribu 10 ribu rupiah mungkin ini cuma 8 ribu rupiah gitu ya murah murah meriah jadi cocok gitu dan wanginya enak wangi apa namanya fresh gitu ya kayak wangi mint gitu jadi enak kalau mint kan seger gitu ya di kulit kepala ya gak buat ngilangin gatul-gatul gitu emang kalau kulit kering pasti gatul itu biasa gak perlu malu itu buat kepala terus buat badan kalau sabun mandi ya kalau musim dingin khusus musim dingin saya males mandi di ini di pancuran gitu ya dan lebih suka mandi di bathtub gitu jadi khusus musim dingin enak enak gak usah gak usah apa namanya gak usah bergumul karena begini kan kalau di luar dingin terus kita mandinya pakai ranget jadi begitu selesai mandi kadang menggigil karena perbedaan suhu gitu nah kalau 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 apa namanya kalau di bathtub kan tinggal nyemplung aja gitu tinggal nyemplung terus keluar langsung andukan gitu kan jadi saya beli ini tadi di di toko itu ini yang saya suka kayak apa sih namanya untuk wellness wellness itu kayak apa ya kayak spa gitu ya baunya nature gitu jadi baunya dari kayak apa sih ini pohon cemara gitu ya untuk 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 tubuh jiwa dan roh kesehatan tubuh jiwa dan roh jadi untuk ya apa namanya kita perlu ambil waktu untuk perawatan jadi kalau misalnya nggak sempat ke spa gitu ya apalagi di Jerman kan mahal jadi kita merawat diri sendiri aja paling gitu kayak gitu nyalain air petuhin bathtub terus pakai ini bubble bath gitu ya sabun ini kan nanti bikin apa airnya jadi berbusa gitu terus baunya enak baunya bikin apa namanya serasa di spa saya suka gitu aroma terapi buat kayak lilin gitu terus minyak terus sabun atau ya kayak gini gel gitu buat mandi yang baunya kayak bikin mengingat kita bau spa gitu ya tuh ya terus ini dari tahun kemarin sama juga saya cari yang begini saya lupa beli dimana ini ini juga murah meriah dan baunya enak sama hampir sama baunya bau apa namanya pohon-pohon cemara gitu gitu ini udah habis jadi saya harus beli bareng itu udah terus kalau musim dingin seringkali kita terserang flu gitu ya terus kurang fit gitu nah ini buat mandi di bathtubnya kadang-kadang saya campurin ini nih ini buat sama gitu kayak sabunnya gitu cuma ini mengandung ekoloptus ekoloptus itu kayak daun gitu ya itu saya punya juga sih biasanya saya beli yang seger juga ya buat hiasan atau buat ini dan ini buat aroma gitu kalau kena air panas kan dia uapnya gitu ya ini melonggarkan atau melapangkan jalur nafas jalan nafas gitu jadi ini untuk kalau kita kurang fit atau flu gitu terus mandi di air air panas air hangat gitu pakai sabun ini jadi uapnya sangat membantu biar biar cepat sembuh flu-nya gitu nah itu yang saya beli hari ini untuk urusan kamar mandi jadi sekarang mau cuci rambut dulu dan nanti baru mandi ini kayak ya apa ya namanya kayak masker buat rambut ya kalau di Indonesia saya suka ke salon suka krim bat atau masker rambut cuma di Jerman ini gak ada kan gak ada dan juga kalau pun ada mahal pasti jadi saya perawatan rambutnya di rumah aja paling habis keramas pakai masker ini saya beli di Indonesia ya gak terlalu gak terlalu mahal dan bagus katanya sih buat yang rambutnya di warna atau yang rambutnya kering banget pecah-pecah gitu ya ini untuk memperbaiki rambut gitu jadi gak terlalu kering dan pecah-pecah lagi jadi kayak masker habis keramas saya kasih sebentar aja di rambut terus dibilas jadi itu perawatan rambut di Jerman karena kita gak pernah ke salon kalau di Jerman jadi di rumah aja sekarang persiapan mandi di bathtub ini panas gak panas 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 amat sih amat-amat aja gitu habis nilis sabun yang kemarin terus right kanan on i i i selamat menikmati relax jadi kenapa saya bikin video begini karena biasanya kita ibu-ibu ya di tengah kesibukan kadang-kadang kita gak punya waktu buat diri kita sendiri kita terlalu sibuk ngurusin orang lain ngurusin keluarga kita sendiri sementara kita kurang memperhatikan kadang-kadang kita jadinya merasa gak terpenuhi gitu kebutuhan kita padahal yang namanya perempuan pasti pengenlah merawat diri cuma kadang-kadang kita mengabaikan diri kita sendiri sebagai orang yang menderita depresi sebaiknya diri kita ini dijadikan prioritas jadi ibu-ibu rumah tangga yang merasa kurang kurang bahagia atau kurang puas atau kurang merasa mendapat perhatian atau ya mungkin perlu liburan atau relaksasi bisa menciptakan suasana liburan atau suasana relaksasi di rumah sendiri ya mungkin gak harus selalu begini ya kadang-kadang kita gak bisa punya semua gitu ya kayak saya kalau di Indonesia mungkin saya berusaha paling gak ke salon yang murah aja dulu saya punya langganan untuk rimbat cuma berapa ya dulu 25 ribu lah kira-kira dulu ya kalau sekarang mungkin saya gak tau berapa rimbat 50 ribu mungkin tapi kita merasa itu sesuatu buat diri kita sendiri dimanjakan gitu jadi ya sebulan sekali lah kalau memang berat rasanya untuk saya di Jerman pasti berat lah kalau harus ke salon atau ke tempat spa gitu ya jadi yang ada aja gitu di rumah sendiri ya yang 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 bisa terjangkau lah dengan kemampuan sendiri ya jadi itu video hari ini tentang bagaimana istilah-istilah kesibukan sebagai umur rumah tangga kita harus menyempatkan diri untuk merawat diri ya bukan cuma merawat rumah dan keluarga tapi juga diri sendiri itu penting karena saya mau bikin konten yang mungkin berguna buat ibu-ibu rumah tangga khususnya ya adik-adik yang perlu belajar tentang kesehatan mental terima kasih untuk nonton video ini dan jangan lupa subscribe ya sampai ketemu di video berikutnya jumpa jumpa selamat menikmati